oh ini restoran teman-teman saya pikir apa ya restorannya keren ya kayak gini coba restoran apa sih ini papa papa what restoran oh ini restorannya gini keren ya makannya nah teman-teman ini dia antrian untuk masuk ke area museum kanton opera nah ini pintu gerbangnya dari sini ini dibuka dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore dan ini masuknya gratis jadi kalau untuk warga Chinanya hanya tinggal melihatkan KTP Chinanya kalau untuk warga asing bisa melihatkan pasportnya dan sekarang kita mau lihat-lihat ya ke dalam yuk kita lihat-lihat teman-teman oh ini buat musik nih alat-alat musik Chinese gitar Chinese gitar apa namanya inggong musical instrument bapaknya ayah almarhum ayah mertua bisa main ini musik yang ini teman-teman ini sepatu sama apa baju tempo dulu ya pantonis opera ini buat kalau main opera teman-teman kontinis opera bajunya seperti ini bambu floating oh ini bajunya dari bambu teman-teman nah teman-teman disini disediakan pula brosur mengenai profil dari museum kanton operanya jadi museum kanton opera ini awal pembangunannya dimulai dari tahun 2012 dan selesai dan dibuka untuk umum pada tahun 2016 dan juga memiliki total luas areanya seluas 21.700 m2 dan bangunannya itu mengandung arsitektur dari Lingnan style dan juga ukiran-ukiran kayu dari bangunan ini memiliki ukiran kayu khas kota Caojo yang terkenal di seluruh China dan sekarang kita lanjut lagi ya lihat-lihatnya ini katanya si cimping kesini nih tahun 2018 ya si cimping pernah kesini ini katanya ini si cimping berdirinya disini nih ini toko oleh-oleh nih kayaknya iya bener toko oleh-oleh nih teman-teman nih disini nah teman-teman disini ada juga toko yang menjual aksesoris khas kanton opera jadi ini ada baju-baju khas kanton opera terus ada bonduk terus ada tas dengan gambar lukisan dari aktor kanton operanya dan juga ini ini ada gantungan kunci ada magnet dan lain-lain dan harganya itu bervariasi dimulai dari 15 yuan sampai dengan 200 yuanan kita mau lanjut lagi ya lihat-lihatnya kita keluar lagi dan di luar itu ada taman dengan bangunan tradisional yang merupakan gedung pertunjukan outdoor dari kanton opera jadi kalau ada pertunjukan outdoor itu akan tampil di bangunan tradisional yang ini nih yang di depan kita dan penontonnya itu itu akan duduk-duduk di kursi-kursi yang orang-orang lagi duduk nih teman-teman dan kapasitasnya itu bisa sekitar 200 orangan nih dan sekarang kita lanjut lagi kita lihat ke bagian dalamnya lagi ya saya buat kanton opera peran banget ini berkata kami ia kami 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 Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini. Jadi di ruangan ini para pemain kanton opera sebelum tampil itu akan memakai kostumnya dan juga menghias wajahnya. Dan juga ini juga bisa untuk para pengunjung yang datang ke sini bila mau menyewa dandan-dandan seperti artis kanton opera bisa juga nih. Karena banyak juga yang selfie-selfie di sini memakai baju dan memakai hiasan dari kanton opera. Sekarang kita lanjut lagi ya ke bagian lainnya. Sampai jumpa di video ini. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video ini. 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 di video ini. Sampai jumpa 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 di video ini. Nah teman-teman akhirnya kami ketemu pintu utama dari Bruce Lee as Central House Tapi ini ternyata ada pemberitahuan di posternya Kalau pintu masuknya bukan dari pintu utama yang ini Tapi pintu masuknya itu dari gang yang barusan kami keluar nih teman-teman Jadinya kami mau balik lagi ya ke gang yang barusan kami keluar Dan vlognya sekian dulu ya sampai disini Bersambung dulu dilanjut lagi di vlog selanjutnya Dan buat teman-teman yang sudah menonton vlognya sampai dengan tuntas Terima kasih banyak dan jangan bosen-bosen untuk dukung selalu channel ini Dengan cara subscribe, like, share, dan komen Terima kasih, dadah Terima kasih